Hai ada yang udah tahu atau ingat dengan gatebox ya kali ini gua akan ngebahas mengenai gatebox ini perkembangannya jadi gua ingat ini pada tahun 2016 lalu pas baru pertama kali dirilis itu videonya sering dibagikan video yang ini tahun 2016 nih yang mana waifu virtual ya yang bikin gua dulu sangat bersemangat melihat teknologi kedepannya di sini dia hidup dengan waifu virtualnya lah seperti ini yang mana memandu kehidupan sehari-hari seorang ini di iklan video ini gua ingat ini sering banget dibagikan dan ya sering jadi bahan perbincangan wibu lah dulu pas baru-baru keluar woi waifu virtual woi akhirnya jadi nyata waifu gua hahaha ya gua masih ingat hype-nya itu hype banget tapi gua bukan mau ngebahas ini video ini video yang lama ya 2016 lalu tapi gua ingin ngebahas mengenai perkembangan yang terbaru yaitu gatebox grande yang mana baru dirilis pada bulan Maret videonya nih tanggal 8 Maret kemarin tahun 2021 ini jadi video baru mengenai apa yang baru dari gatebox tadi yang dinamain gatebox grande ya jadi sepertinya ini versi yang lebih sempurna dari gatebox tadi yang 2016 jadi kita lihat perkembangan mereka dalam lima tahun ya berarti udah lima tahun tuh 2016-2021 bisa dilihat memang makin cakep sih itunya AI nya atau gimana sih kita nyebutnya dan kayaknya ini ukurannya full body ya atau seukuran manusia daripada tadi kan kecil doang satu tabung kecil tapi disini temanya bukan temanya bukan istri atau waifu ya tapi kayaknya ini met atau pelayan waduh keren ya ini buat pameran doang atau bisa dibeli dibawa ke rumah bisa ngubahin apa bisa ngubah satu ruangannya dia dengan interaksi bar dia tuh jadi ruangan putih kayak gitu nah nah sudah selesai bisa kembali lagi dia jadi hitam gelap kayak gitu itu kayaknya cuman work buat di ruangan itu ya cuman mereka cuman sepertinya mau memamerkan hasil dari gatebox brandi grande tersebut Oh alah pantas lah orang Jepang tuh pada males nikah teknologinya aja udah kayak gitu udah bisa waifu virtual terus full body lagi tinggal nanti jadi robot aja lagi kali ya jadi kayak di film-film apa itu film plastik memori mungkin dalam beberapa tahun ke depan gua yakin mereka bakal nyiptain kayak gituan kayaknya aduh aduh Sasuga Jepang emang jadi gimana menurut kalian mengenai gatebox grandenya itu tadi keren banget bukan ya silahkan tulis pendapat kalian dikomentar dan jangan tanya gua harganya karena itu dipastikan kalau memang udah mereka jual pun itu adalah teknologi yang nggak akan pernah kita punya ya pasti mahal banget soalnya ya kita cuman bisa menikmati dari layar kaca ya kan lihat perkembangan teknologi tersebut ya silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya 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 ya